Selamat pagi pemirsa, 5 rumah di Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan, Helvetia, Ludes terbakar malam tadi. Sebanyak 21 unit mobil pidinas pemadam kebakaran Kota Medan diturunkan ke lokasi kebakaran dan diduga api berasal dari konsleting listrik. Api menyebar cepat pembakar 2 rumah dan 3 rumah semi permanen karena sebagian masih berdinding kayu. Dalam waktu 2 jam, api langsung meluduskan 5 rumah. 21 armada pemadam kebakaran baru dapat memadamkan api 1 jam setelah kejadian akibat lokasi yang sulit dijangkau di kawasan padat penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian harta benda ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan saat ini para penghuni rumah sudah dievakuasi dan mengusik ke rumah sanak keluarga dan kepala lingkungan. Petugas kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi penyebab pasti kebakaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati